Banyak yang fokus kayak karakter bintang 6 sama bintang 5, padahal untuk dapetin dupainya susah. Jadi untuk kalian mungkin yang kurang hoki, ada berapa karakter untuk bintang 3 yang bisa kalian pake bintang 2 juga ada berapa. Tapi ini hanya untuk kirli sampai mid game ya, let game kita akan main minimal bintang 4 sama bintang 5, bintang 6 pun boleh, tapi masalahnya kita butuh dupainya. Dan banyak karakter yang kalian butuh minimal 1 dupainya, itu susah banget ya. Jadi gue udah buka disini, dan bacanya di blitman ya, biar gampang ya. Pertama tuh adalah last source, ini last sourcenya tipe plennya di bintang 3, dia healer ya. Dia tipe healer yang kalian gak perlu gabungin kartunya, karena gak guna. Ini nih, lo kalian lihat disini, ini kan. Nah, dia punya skill pertama itu cuma damage aja, itu skill area kena semua, tapi damagenya gak seberapa. Jadi kalian pake aja untuk habisin slot aja. Gak usah digabungin, ngapain ya. Itu ada juga skill kedua itu heal, ini healer ya semua kena, sama gak perlu digabungin, langsung pake aja gitu ya. Nah, untuk ultimate nya dia bakal build damage dan juga untuk mengurangi moxie disini ya. Minus 2 moxie. Dia salah satu karakter yang gampang banget untuk remaks ya, karena dia bintang 3, gampang banget. Ini aku bisa lihat untuk kelas sos potray, dia untuk level 1, tambahan moxie minus 1 ya. Jadi minus 3 harus karanya. Level 2 untuk spray ray, nambah dps disini, level 3, nambah lagi ya untuk skill moxie nya, itu ultimate nya. Terus level 4, nambah untuk skill nya, makin gede disitu dan level 5 untuk moxie lagi. Nah, kadang itu kita butuh elemen nya berbeda, jadi kalian harus pake elemen lain. Lu ada si lelani, lelani ini bagus juga, tapi hanya untuk ili, let game enggak banget ya. Ada beberapa stas di awal yang kalian butuh karakter ini. Jadi untuk ultimate nya dia, dia bakal menyerang semua musuh ya. Moxie plus 1 untuk semua party ya. Terus ini, kalau misalnya kalian punya karakter yang bisa ngasih di buff, dia bakal bisa manfaatkan itu. Karena damage ini naik ketika musuh punya debuff ya. Untuk bintang 3 bisa nangis sampai 100% damage disini. Jadi kalau darah musuh di bawah 50%, damage kalian bakal meningkat. Dan gue sangat sarankan kalian untuk minimal bintang 2 untuk kartunya, biar damage nya makin mantap aja. Dan ini juga salah satu karakter yang gampang banget untuk kalian max ya. Ini kalau saya baca disini aja untuk ini. Di nambah moxie, nambah damage tambahan ya. Dan damage tambahan, damage tambahan juga, damage tambahan disini ya. Ya, kita bisa pake itu. Ini untuk sekup, senjata kalian bisa pake ini. Kalau misalkan kalian mau disini. Gue masih pake ini ya, ya footloose. Karena ini gratis ya, pake aja ini disini. Lalu ada onion. Onion juga bintang 3. Dia bisa serang semua musuh juga ya. Dan bakal ngasih yang namanya sturdin. Sturdin itu damage yang masuk ke kalian berkurang. Disini ya. Terus ini juga ada damage tambahan ketika musuh punya debuff disini ya. Terus juga yang ini pure damage ya disini ya. Yang juga punya damage disini dan kurang lebih sama kayak Lelania. Ini tapi dia cuma beda elemen disini. Nambah damage, nambah damage, nambah damage. Nambah damage. Ya pokoknya pure damage disini. Mungkin bintang 3 yang lain, contoh alien, bete, darly, john, terus sputnik, default sama twin. Itu bagus silahkan ya kalian pake aja. Tapi undur gue dari semua ini, yang worth it itu 3 ini. Karena sebenernya hampir semua bintang 4 ini bagus. Tapi ada beberapa karakter yang bisa kalian fokuskan sampai lihat game. Dan itu worth it banget. Jadi, nanti gue akan bahas lagi. Sub indo by broth3rmax